Kerasnya kehidupan di era globalisasi Juga keterbatasan dalam ilmu agama dan pengetahuan Telah menyeret kehidupan para remaja Jauh dari moral, mental dan spiritual agama Islam Mereka terbuai dan terbelalakan oleh euforia kemajuan zaman Kejanggian teknologi menyuguhkan beragam macam dilema di negeri ini Remaja abad ini lebih menghabiskan waktunya di kedai kopi Keramaian dan tempat-tempat hiburan Coy, malam ini enaknya kita kemana? Terserah lah Coy, yang penting kita bisa happy Oke Coy, kalau malam ini kita tidak ada acara Gimana kalau malam ini kita ngopi disini aja? Gak masalah, lagian malam ini langit lagi mendung Iya sih, sependung hati kamu Apaan kamu? Yaudah, ngopi disini aja Daripada kita ngopi di luar, terus kurangnya kehujanan Kan gak lucu Coy Hahaha, iya Malam-malam kehujanan Kedinginan Jomblo lagi Hahaha Nasib Nasib Di tengah-tengah percakapan dan sendanggurau mereka Ada dua santri yang betulan sedang lewat di depan rumah mereka Ahmad, mau kemana? Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau kemana malam-malam? Ini mau balik ke Pondok, Kang Masih betah kamu di Pondok Memangnya kenapa, Kang? Kamu gak bosen hidup terkekang Dikurung kayak burung Pergi dibatasi Waktu diatur-atur Harus gini, harus gitu Ini zaman sudah modern, bro Sayang waktu cuma dihabiskan di pesantren Kapan kamu bisa bersenang-senang? Kayak kita dong Kita bisa pergi kemana saja yang kita mau Bebas sesuka hati Ayolah kawan Tinggalkan cara hidup kamu yang kolot itu Woi, jaga mulut kalian Hidup kok gitu-gitu aja Membesarkan sekali hidup kamu Payah Keluar dong Nikmati hidup ini Cari tempat hiburan Agar hidup kamu happy Bahagia gitu Maaf, Kang Bahagia itu tempatnya bukan di tempat hiburan Tapi di hati kita Percuma hura-hura ketawa-ketawa di tempat hiburan Tapi hati kita suram Mulut tertawa Tapi tidak tembus ke hati Ayolah gabung dengan kita Terima kasih, Kang Kami harus pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Kenapa gak kita hajar aja mereka Kita kasih pelajaran buat mereka Saya nanya aja kalau ngomong Kita tidak boleh seperti itu Sebagai santri Seharusnya kita doakan mereka Semoga Kelak Allah membuka hati mereka Orang macam mereka Kapan baiknya, Kang? Jika Allah memberikan hidayahnya pada mereka Maka pasti mereka akan menjadi orang yang baik Orang model kayak mereka Boro-boro menjadi orang baik Kamu jangan sudun Mereka kayak gitu Bisa jadi karena mereka lahir di lingkungan yang tidak baik Mereka tumbuh di jalanan Tidak seperti kita yang lahir dan besar di lingkungan pesantren Andaikan kita dilahirkan di lingkungan seperti tempat mereka Belum tentu kita kayak gini Bahkan bisa jadi kita lebih parah dari mereka Amit-amit Makanya kita sebagai kaum santri Sebagai orang yang terpelajar harus bijak dalam bersikap Iya Kang Hari demi hari berganti Para santri istiqomah mempelajari ilmu agama Sebagian berdiskusi mendalami kitab kuning Sebagian yang lain berdikir Mendekatkan diri pada sampai cipta Tiba-tiba segerombolan pemuda datang Membuat kerusuhan di pesantren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Astagfirullahaladzim Hei ini pesantren Kalian mengganggu para santri yang sedang beribadah Astagfirullahaladzim Tidak adakah tempat lain buat kalian? Alah kalian ini tidak bisa melihat kami senang Saudara Ini pesantren bukan tempat hiburan Kalian kalau mau bersenang-senang Silahkan cari tempat yang lain Ini sudah tidak bisa dibiarkan Kang Serahkan pada saya Biar saya kasih pelajaran pada mereka Ayo kita pukulnya aja mereka Biar kapok Kang Ya Kang Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi Kang Kalian ini berlagu Sok suci kalian Kami bukan sok suci Kami hanya belajar untuk menjadi lebih baik Songong sekali kalian Ampun 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 kah Ampun kah Obat gak kali ya Tolong ampuni kami kah Pergi kalian dari sini Baik kami janji Tidak akan mengulangi lagi Ah kita pukulnya aja mereka Kang Biar tahu rasa Jangan Biarkan mereka pergi Baik Kang Silahkan kalian pergi Kang Kenapa tidak kita hajar saja mereka Sesama muslim Kita tidak boleh saling menyakiti Walau bagaimanapun Mereka sadar kita Tugas kita Hanya mengingatkan Dan mengajak mereka Bukan menghakimi Orang seperti mereka Pantasnya kita hajar saja Kang Sudah Kita maafkan mereka Siapa tahu Suatu hari mereka sadar Bisa jadi Suatu hari mereka malah lebih baik Dari kita Ya Kang Semoga suatu saat nanti Mereka bertahubat Amin Di keesokan harinya Para pemuda itu Tak lagi membuat kegaduhan Dan sudah tidak lagi Mengganggu Pada para santri Coy Tentang kejadian semalam Apakah kita tidak harus Balas dendam Iya Kita telah dibujudangi Oleh kaum bersarung itu Kita kayak tempi penyen Saja dibuatnya Bukan kayak tempi penyet lagi Bahkan kita seperti ini Dibanting dibenturkan Sana sini Tanpa kuasa melawan Harga diri kita Sebagai geng Sebagai anak jalanan Yang terhormat Mana ada pegadul Kayak kita terhormat Kan terhormat versi kita Wah Waduh Ini nih Jadinya Kalau anak pang Tidak berpendidikan Ngomongnya suka ngawur Anak pang Kau harus berpendidikan Emangnya kenapa Kalau anak pang Berpendidikan Ya bukan anak pang Namanya Lah terus anak apa Ya anak soleh Kayak gue Wuuu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana kabar kalian Baik 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 dari mana Hei Udah Udah Diam loh Kalian udah ngopi Udah sih Idih Udah Air putih aja gak ada Ya udah Gimana kalau kita ke warung Kita ngopi Aku yang traktir kalian Boleh Boleh Ah udah mat Gak usah Nanti kita bertiga Beli sendiri ke warung Eh elu Emang ada duit Bukannya kemarin Kita ngopi hutang Mana belum dibayar lagi Jangan keras-keras Malu tau Udah Jangan sungkan-sungkan Baiklah Ayo Nah gitu dong Kalau begitu Kita ngopi di mana Gimana Kalau kita ngopi Di tempat biasa Kami nongkrong Oke mari Mereka pun pergi Ke warung kopi Sembari menyeruput Kopi pahit Favorit mereka Mereka ngobrol Bersendak gurau Dan Ahmad Mulai menunjukkan Sifat dan etika Santri yang santu Tidak kaku Juga bisa beradaptasi Seiring berjalannya waktu Hati para remaja itu pun Mulai luluh Dan mereka mulai Mengubah pandangannya Menaruh rasa simpati Terhadap Ahmad Namun Di sisi lain Para santri mulai Khawatir kepada Ahmad Yang sering berkunjung Dan bersilaturahmi Pada para remaja Berandalan tersebut Kang Kang Kamu tahu gak Akhir-akhir ini Kang Ahmad Sering menemui Para berandalan Iya Kang Bahkan kemarin Aku melihat Kang Ahmad Ngobrol dengan mereka Di warung Kang Ahmad itu Putra kiai kita Lagi pula Dia sosok yang lemah lembut Berilmu Mungkin Kang Ahmad Berusaha Menyadarkan mereka Mengajak mereka Menuju jalan yang benar Aku khawatir Kang Udah Jangan suzon Iya Kang Jangan lupa Kata kiai Nanti malam Ada istri gosa Di masjid Dan acara ini Untuk masyarakat umum Dan para berandalan Sekarang sudah Mengubah pandangannya Kepada Ahmad Dulu mereka benci Sekarang Mereka mulai Menaruh hati Bro Masa sih Kita akan hidup Seperti ini terus Maksud kamu Maksud saya Kalau kita terus-terusan Kayak gini Kita hanya menjadi Sampai masyarakat Bro Kalau dibikir-pikir Ngomongan Ahmad Kemarin itu benar Bro Kemarin Di salah-salah Ngobrol kita Ahmad berkata Hidup ini hanya sebentar Dan setiap tingkah laku kita Akan diminta Bertanggung jawabannya Di akhirat nanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Kira-kira Saya tidak Ganggu Ngobrol kalian Enggak Oh tidak Kang Sama sekali Tidak Iya Kang Betul Kira-kira Sekarang Kalian ada Cara Enggak Enggak ada Enggak ada Emangnya kenapa Dimana Kalau habis ini Kalian ikut saya Istri Gosa Sebentar kok Enggak lama Habis itu kita Ngopi bareng Iya Kang Boleh Ini saya Bawakan kopiah Buat kalian pakai Tapi Kang Tapi Kang Baju kita Kayak gini Gimana Kang Udah Gak apa-apa Yang penting Udah menutupi Aurod kalian Iya Kang Kalau begitu Ayo kita berangkat Mari Kang Mereka Mereka pun pergi Beristigosa Namun Kehadiran mereka Menyita perhatian Para santri Dan masyarakat Dan Kamu lihat gak Tadi Para brandan itu Juga ikut Istri Gosa Iya Aku tahu Ngapain sih mereka Jangan-jangan Mereka mau Mempengaruhi Para santri Untuk ikut mereka Gak boleh gitu Jangan Suzon Coba lihat Pakaiannya Masa Istri Gosa Kok berpakaian Kayak orang Mau lihat konser Mereka kan Masih belum Mengerti Ikut Istri Gosa Saja Itu sudah Luar biasa Nanti Mereka juga Akan paham Ngapain sih Kang Ahmad Kok bawa orang Model kayak gitu Itulah Siar Sebagai Seorang santri Kita itu Harus mengajak Bukan Mengejek Gitu ya Bagai pohon Berdaun rindang Yang meneduhkan Bagai air pening Dan segar Yang dapat Menghilangkan dahaga Bagai angin Sobah Yang memberikan Kesejukan Begitulah gambaran Sosok Seorang Ahmad Yang bijak Mengayomi Dan mengajak Masyarakat Kembali Pada jalan Yang benar Ke jalan Yang diridui Oleh Allah Kang Apakah orang Islam itu Harus memakai Saru Berbaju Kokoh Juga Kopya Tidak Kang Islam Tidak Mengharuskan Kita bersarung Berbaju Kokoh Juga Peci Lalu Kenapa Para ustad Dan santri Selalu Memakai Sarung Gini Tidak Terima Tapi Kang, kalau kita masih berpakaian kayak gini Berarti kita tidak menyempurnakan ala kita dong Kang Kalau dipikir-pikir, apa ruginya sih berpakaian yang sopan Bro, kayaknya pengen masuk surga itu repot dan ribet ya Maksud kamu? Kemarin aja, kita ikuti di Gosa Huh, capeknya, minta ampun Mana sampai ngantuk lagi Ya iyalah, kalau gak repot dan gak capek, bukan surga balasannya bro Terus apa dong balasannya? Ya kopi, duduk di warung cukup bayar 3 ribu, udah dapat segelas, kan gak repot Ah, udah ah, nanya sama kamu bukannya tambah pinter Lah terus tambah apa? Tambah sesat Eh, ada kang ah, mat rupanya Iya kang, kebetulan nih, kalian semua sudah berkumpul disini Mari silahkan duduk Iya kang, terima kasih Karena kalian sudah berkumpul disini, gimana kalau kalian nanti malam ikut salawatan bersama saya Sebentar saja gak lama, habis itu kita lanjut ngobrol sambil ngopi Baik kang Saya ikut Saya juga kang Nah, karena kalian sudah pada setuju Saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Coy, Kang Ahmad itu orangnya baik ya Iya, asik lagi orangnya Oh iya, kita kesalawatan pakai sarung ya Kata Kang Ahmad tadi Untuk menjadi seorang muslim yang kapah Salah satunya kita harus memperbaiki ahlak kita Termasuk menjaga ucapan Tingkah laku Juga pakaian yang sopan Boleh Iya, kayaknya pakai sarung itu enak, Kak Ripet Isis lagi Ada aja kamu Ya udah Udah sore, kita pulang yuk Sampai jumpa di tempatnya, Kak Ahmad ya Oke Seperti pagi yang cerah dengan dedaunan yang basah oleh embun Suasana sejuk dan menyegarkan Begitulah suasana hati mereka yang telah bertaubat Mereka melalui hari-hari mereka Dengan mendekatkan diri pada Allah Dan tipalah waktu malam Para santri dan masyarakat Terlihat antusias menghadiri Salawatan Yang dipimpin oleh seorang Ahmad Begitu pula Si Ali, Eko, dan Rafi Mereka tampak bahagia Dan penuh semangat mengikuti rentetan acara salawatan Mereka semua tanpa husuk Hadir dengan hati penuh niklasan Jangan lupa atingin Kang hati saya rasanya sejuk sekali Iya Kang sama hati saya rasanya tentram Semoga mulai saat ini kita bisa istiqomah Amin Mereka pun kini telah bertaubat Kembali pada jalan yang diridoi oleh Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton